Cara Merawat Murai Batu Betina Agar Cepat Bunyi Gacor Murai batu betina apa bisa bunyi gacor? Banyak orang yang bilang burung murai batu betina tidak bisa gacor. Jadi apakah argumen tersebut benar? Kami akan menjawabnya nanti. Tapi yang jelas semua tergantung dari perawatan dan latihan. Murai batu berjenis kelamin betina sebenarnya mempunyai kemampuan sama dengan murai batu jantan. Namun untuk urusan mental, tentu saja lebih bagus murai batu jantan. Tak heran lebih banyak orang memilih untuk membeli murai batu jantan ketimbang betina. Murai batu betina butuh usaha ekstra untuk membuatnya bisa gacor. Apakah murai batu betina bisa bunyi gacor? Pertanyaan ini yang belum kami jawab, karena pada dasarnya burung jantan dan betina bisa gacor. Hanya saja mentalnya lebih bagus burung jantan. Jadi murai batu betina bisa bunyi gacor dan ngeplom asalkan dirawat dengan baik. Kami akan berbagi cara merawat murai batu betina agar cepat bunyi dan gacor. 1. Murai batu betina diembunkan Setiap pagi setelah sholat subuh, coba keluarkan burung murai batu betina untuk diembunkan. Pengembunan gunanya untuk membuat tubuh murai batu lebih segar dan bugar. Sebelum pengembunan, lebih baik burung diberi jangkrik sebanyak 3-5 ekor dan ulat hongkong 3-5 ekor. Tujuannya agar tubuh murai sedikit lebih hangat karena udara pagi bisa sangat dingin. 2. Pemandian murai batu Nah, setelah embun pada jam 6 pagi, murai batu betina bisa dimandikan. Cara memandikannya bisa dengan semprot halus atau mandi sendiri di keramba. Ini tergantung dari karakter burung anda sendiri. Kalau dia suka mandi keramba, biarkan murai mandi di bak keramba. Untuk murai batu, bulunya termasuk kuat, jadi tidak masalah kalau mandi sampai basah kuyuk. Namun setelah mandi, berikan jangkrik 3-5 ekor agar tubuhnya hangat. Setelah itu, burung diangin-anginkan supaya dia tidak kaget. Sebab tubuh yang dingin, bila langsung terkena panas matahari, maka akan sakit semua. Lebih baik burung diangin-anginkan dulu. Setelah bulunya lumayan kering, burung bisa dijemur di bawah sinar matahari. 3. Murai Batu Petina Dijemur Burung murai batu selanjutnya dijemur maksimal 1 jam. Penjemuran ini penting karena untuk menambah stamina dan meningkatkan birahinya. Biasanya burung yang birahinya agak naik, dia cepat gacor. Burung dijemur, tapi makanan dan minuman jangan dicabut. Biarkan burung tetap menikmati makanan dan minumannya, seperti fur dan air minum bersih. 4. Makanan Murai Batu Petina Nutrisi murai batu petina harus tetap dijaga. Pilih fur dengan kandungan protein yang tinggi. Pakan utamanya fur saja, kemudian ditambah pakan ekstra fooding berupa kroto, jangkrik, cacing, ulat, dan lain-lain. Makanan murai batu yang bagus memang perpaduan antara fur dan pakan ekstra fooding. Tidak bisa murai batu hanya makan fur saja. Dia burung pemakan serangga, jadi harus diberi seranggan juga. Jika Anda menemukan belalang di sekitar rumah, maka berikan belalang tersebut. Apabila Anda menemukan cacing dan ikan kecil, maka berikan makanan tersebut, tapi secara bergantian di hari yang berbeda. 5. Jaga Kebersihan Kandang Dari dulu, wanita adalah tipikal yang suka kebersihan. Begitu juga dengan murai batu betina, dia suka sekali dengan kebersihan kandang. Nah, karena dia tidak bisa membersihkan kandang sendiri, maka Anda harus membersihkan kandang murai batu betina secara rutin setiap hari. Pembersihan kandang bisa dilakukan saat burung mandi. Jangan lupa ganti makan dan minuman sekalian, biar Anda tidak buang-buang waktu. 6. Didekatkan Murai Batu Jantan Burung murai batu betina bisa mengenali suara murai batu jantan. Agar si betina bisa gacor, Anda harus mendekatkan burung murai batu jantan dengan betina. Kalau bisa, suara keduanya terdengar, tapi jangan sampai saling melihat. Jadi kalau bisa, burung jantan diberi kerodong. Burung betina yang sering mendengar suara pejantan, nanti birahinya akan naik dan cepat gacor. 7. Pemasteran Ingatlah bahwa burung murai betina juga bisa bunyi, tapi mungkin volumenya tidak sekeras murai batu jantan. Burung murai batu betina bisa cepat bunyi apabila dimaster dengan suara isian murai batu gacor dan beberapa jenis burung lainnya. Demikian beberapa cara merawat murai batu betina agar cepat bunyi gacor versi burungnya.com Ini menandakan murai batu betina bisa bunyi dan sekaligus menjawab pertanyaan apakah murai batu betina atau white rabbit shama female bisa bunyi gacor. Murai batu betina memang bisa gacor asalkan dirawat dengan baik. Burung murai pada dasarnya burung kicau yang suka menyanyi, namun untuk tingkat mental dan volumenya berbeda. Murai batu jantan suara volumenya keras dan mental fighter. Kalau murai batu betina, volumenya tidak terlalu keras dan mental tidak sebagus penjantan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton